Pemirsa ular piton dengan panjang 3 meter lebih terkurung di dalam kandang usai memangsa ayam ternak milik keluarga. Tim resky pemadam kebakaran Dinas Kehutanan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang mengevakuasi ular sempat kesulitan karena lokasi kandang sempit dan ular melakukan perlawanan. Tim resky pemadam kebakaran Dinas Kehutanan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang mengevakuasi ular piton berukuran besar yang terkurung di dalam kandang menggunakan alat penjepit. Pertugas sempat kesulitan mengevakuasi ular karena berada di kandang yang sempit dan ular melawan hingga nyaris menyerang salah seorang petugas usai berhasil dikeluarkan dari kandang ternak. Tak lama ular berhasil dievakuasi dan dilakban bagian mulutnya untuk dibawa ke alaman rumah. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui oleh salah seorang penghuni rumah yang mendengar suara gaduh dari dalam kandang pada malam hari. Malam bunyi mengiok-ngiok. Terus pagi dilihatnya? Terus dilihatnya ada dalam kandang. Itu yang ditelan tadi berapa ekor? Satu aja yang ini. Satu ya? Yang dulu pernah. Jadi berapa kali dengan yang ini bu? Tiga. Panjangnya kurang lebih tiga meter setengah. Piton itu ya? Iya. Kendala tadi pada saat mereka fawasi apa? Kendalanya tempatnya sempit dan... Melawan ularnya? Iya, sempat melawan. Pusat diamankan dan dimasukkan ke dalam karung, ular piton kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Kalimantan Tengah sebelum dilepaslihatkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesarta, Ainews. Melaporkan. Selamat menikmati.